Ribuan hektare lahan sawah di Provinsi Jambi terdampak kekeringan. Meskipun begitu, para petani tidak perlu khawatir apabila mengalami gagal panen. Hal ini karena pemerintah telah memberikan subsidi asuransi dengan ganti rugi kepada petani senilai 6 juta rupiah per hektare apabila hasil tani mengalami gagal panen. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan asuransi ini dikelola oleh Jasindo atau Badan Usaha Milik Negara di mana petani membayar Rp36.000 per bulan dari total premis sebesar Rp180.000. Jadi bagi petani atau kelompok petani yang masuk program itu, itu nanti kalau memang gagal panen itu akan diganti 6 juta per hektare. Petani hanya bayar keras salah sekitar Rp36.000 per hektare. Sisanya ada dari pemerintah provinsi, nanti kita subsidi sehingga apabila nanti terjadi gagal panen di halaman petani, kita bisa pemerintah nanti melalui asuransi dasar Nesindo. Adapun asuransi ini bisa diklaim petani apabila tanaman padi mengalami kerusakan akibat kekeringan, terkena banjir, atau terkena serangan hama. Untuk diketahui berdasarkan data Dinas TPHP Provinsi Jambi, pada Agustus lalu terdapat 10.086 hektare lahan sawah yang telah terdampak kekeringan.